ya kita mulai lagi ya sambil berjalan ya ya sudah kita mulai lagi tadi kan hikmah dari surat Al-Kafirun ini kedengaran gak suara ibu? kedengaran gak suara ibu? kedengaran ya oke kita mulai ya tadi tadi apa yang sudah ibu tentang hikmah dari surat Al-Kafirun ulangi lagi ya ulangi lagi hikmah dari surat Al-Kafirun tadi satu berkeyakinan kuat terhadap agama Islam yang kita yakini ini buat yang suara indah dina indah wahil Islam yang keduanya yang keduanya hanya menyembah kepada Allah Tuhan yang satu hanya menyembah kepada Allah Tuhan yang satu artinya Islam menyembahnya hanya kepada Allah bukan kepada yang lainnya yang ketiga tadi yang ketiga tidak murni tidak mencampur adukan agama ke yang lain tidak mencampur adukan agama yang lain murni kita ya tidak boleh yang keempat tidak mengganggu tidak mengganggu pemeluk agama yang lain tidak mengganggu pemeluk agama yang lain artinya ketika mereka merayakan agamanya kita tidak boleh mengganggu tidak boleh artinya kita bertoleransi ya toleransi ingat di akhir surat Al-Kafirun yaitu ayat yang ke-6 ya ayat yang ke-6 dijelaskan apa ayat yang ke-6 dari surat Al-Kafirun coba siapa yang tahu ayat yang ke-6 dari surat Al-Kafirun apa ayat yang ke-6 dari surat Al-Kafirun ayat yang ke-6 siapa yang tahu betul ya ayatnya laku bin kum wal dihadin artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku jadi artinya tidak boleh mencampur adukan agama yang lain tidak mengganggu pemeluk agama yang lain maknanya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara kita wajib saling menghormati dan menghargai perbedaan di antara kita ya sekali lagi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara kita wajib saling menghormati dan menghargai agama perbedaan diantara kita ya menghargai perbedaan diantara kita termasuk perbedaan agama suku ras jenis kelamin termasuk bahkan perbedaan pendapat sekalipun di sekolah ya harus dihargai walaupun ada teman berbeda dengan kita pendapatnya contohnya kalau kita pemilihan ketua ketua kelas saya pengen ini yang itu saya ingin mengenakannya itu jadi dengan adanya perbedaan itu kita harus saling menghargai tidak boleh apa tidak boleh saling bertengkar ya harus ada saling menghargai biarkan mereka pendapatnya begini biarkan mereka pendapatnya begitu tetap kita harus menghargai ya tadi ya maknanya dari lakum di hukum waliyadin tadi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara kita kita wajib saling menghormati dan menghargai perbedaan diantara kita ya tadi termasuk tadi sekali lagi perbedaan agama suku ras jenis kelamin bahkan perbedaan pendapat sekalipun di kita lingkungan kita di kelas ataupun di masyarakat juga ya maka dalam hal beragama kita tidak boleh menjelekan agama lain tidak boleh ya tidak boleh menjelekan agama lain ataupun dalam berteman ya dalam berteman yang beragama lain ya berteman ada tidak di lingkungan kita berbeda agama ada tidak di lingkungan kita berbeda agama tetapi kita berteman ada tidak ada ya pasti di lingkungan kita ada saja suka berbeda agama nah dengan walaupun berbeda agama justru kita harus menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang rahmatan lil'alamin ya udah mulai justru kita harus menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil'alamin artinya agama yang penuh kasih sayang terhadap sesama ya agama yang penuh kasih sayang terhadap sesama contohnya dalam hal berteman tadi di lingkungan kita walaupun dia teman kita itu berbeda agama tetap kita harus menjadikan teman ya bermain bersama belajar bersama asalkan tidak boleh mengganggu ibadahnya yang belum main tidak boleh mengganggu ibadahnya yang tidak boleh itu adalah mengikuti ibadahnya ya inilah yang disebut dengan toleransi ya itu yang disebut dengan toleransi ngerti paham ngerti tidak jadi tadi ya dalam hal beragama kita boleh menjelekan agama lain bahkan dengan teman yang beragama lain justru kita harus menunjukkan sekali lagi menunjukkan bahwa islam itu adalah agama rahmatan lil'alamin artinya agama yang penuh kasih sayang terhadap sesama contohnya teman tadi di lingkungan kita tetap kita ajak tetap kita bermain bersama belajar bersama dan tidak mengganggu ibadahnya yang tidak boleh adalah mengikuti ibadah mereka ya tidak boleh mengikuti ibadah mereka kalau berteman boleh belajar boleh asalkan tadi tidak boleh mengikuti ibadahnya ya bu bagaimana dengan mengingatkan boleh contohnya eh kamu udah sholat belum nah itu boleh gak apa-apa ya walaupun dia bukan agama islam ya boleh seperti itu nah alhamdulillah kita hidup di negara Indonesia dengan berbagai perbedaan ada ada tapi tetap menjaga kerukunan persatuan dan kesatuan dalam bingkai Pancasila dan bineka tunggal ika ya ika islam agama Pancasila Pancasila Jaya NKRI harga mati wah hebat ya itu ya jadi jadi walaupun di negara kita Indonesia kan berbeda suku berbeda ras ya tetap harus menjaga kerukunan persatuan dan kesatuan dalam bingkai Pancasila dan bineka tunggal ika ika oke anak-anak sampai disini dulu ya pembelajaran kita hari ini tetap menjaga toleransi tetap semangat belajar dan berkarya ya sudah mengerti ya 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 sampai disini sampai berjumpa lagi ya pelajaran agama islam ya udah dulu ya sampai sini yang belum nanti ya 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 akan di share video ibu nanti sama Pak Yusuf ya yang belum ya sampai jumpa ya assalamualaikum wabarakatuh dadah assalamualaikum selamat selamat ibu sohan selamat semuanya juga ya semuanya sehat ya semuanya sehat ya semuanya pada sehat ya ya udah sehat bu ya bu alhamdulillah udah ayo pulang ayo pulang pulang ayo pulang bersama ayo pulang 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 udah ayo pulang ayo pulang ya tadi kata tiga adik kata � kata maksudnya yang ini ibu ini teman ibu enggak Terima kasih. 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 Terima kasih.